Eh Terima kasih ya Allah Engkau masih memberi hamba umur Apa? Kenapa gak langsung lo tembak dia? Lo tiba-tiba kasihan sama dia Gue gak kasihan sama dia Ya terus kenapa? Dia lo tenang dulu Lo dengerin gue sekarang, Dan Kalau lo pengen mendengar kejujulan dari seseorang Lo harus menaruh dia di posisi antara hidup dan mati Kalau dia Masih tetap dengan ucapannya Itu berarti udah kejujuran sebenarnya Lo lihat sendiri kan Bas Dia tuh udah diambang kematian Gue udah norong pistol di kepalanya dia Dan dia tetap dengan pendiriannya Itu berarti dia udah jujur dan Pokoknya mulai sekarang gue gak mau lagi denger ada perebatan Bas itu berkali-kali menunjukkan kesetiaannya